Kita menjadi orang biasa pun bisa menjadi orang baik Dan bisa mengajak atau menyuruh menjadi baik kepada orang lain Namanya saya namain gitu Kami namain ini grup Kicimpring Karena produk kita Kicimpring Kau ibu Kicimpring? Belum Ngobrol lah dengan suami Gimana nih Bi? Ibu-ibu minta gini-gini Duh Bi punyanya cuma 100 ribu Mi Gitu kan Iya kan Untuk modal gitu ya Betul Cuma ada 100 ribu nih di dompet api Tinggal itu pun kan jatah dapur kan ya Oh gitu ya Bismillah lah gitu kan Kita modalin dulu yuk Oke PKS Podcast kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Diyah Kastaryo Kita dengan bincang-bincang di podcast kita semua Kali ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh wanita ya Di Darangdan ya Eh Kecamatan Darangdan Tepatnya Desa Legoksari Dengan ibu Siti Jamaliah Terjana hukum ya teh Iya Tapi akrabnya dipanggil dengan teh dede ya Gimana ceritanya kok bisa Ngetopnya dengan kata teh dede itu Iya Bismillahirrahmanirrahim Itu awal mula nama dede itu Mungkin kalau di daerah itu Apa Eh biasanya Ibu-ibu itu Atau emak-emak itu Dibilangnya itu nama nenek Atau nama kesayangan Oh iya panggilan kesayangan ya Karena saya ini anak Anak bungsu dari dua bersaudara gitu Otomatis Ibu, bapak, dan kakak itu Manggil saya dengan sebutan dede Nah itu terbawa Terbawa sampai keluar rumah Dan orang-orang pun Memanggil saya dengan sebutan dede Gak jarang orang-orang Pada gak tahu Nama asli saya itu Siti Jamaliah Saya juga kaget tadi dibilang T.D. Darangdan Nama aslinya adalah Siti Jamaliah Betul Nah kalau T.D. bisa cerita T.D. itu asli ya Asli di kampung situ ya Betul Dan bapak ibu termasuk tokoh gitu Alhamdulillah Tokoh disana juga Bisa cerita tuh teh Gimana Selama sehari-hari Kegiatan disana Terus sekarang juga diamanahi ya Sebagai ketua bidang Pembinaan Cabang Dapil 4 ya Masuknya kecamatan Bojong Dan Darangdan Iya betul Kalau dilihat kan medannya emang Agak terpencil ya Saya sekali sih Saya sekali kesana Saya juga udah bisa baca Jauh dari kota Kemudian juga Medannya berbukit-bukit Cenderung Panas ya Atau adem disana Cenderung panas Karena kita Lokasinya Dekat dengan Bendungan Cirata Bendungan Cirata Iya Otomatis kan Suasanya Air laut itu Jadi membawa panas Iya ya Hawanya ya Tapi gimana masyarakat disana Kegiatannya sehari-hari Kemudian apa yang T.D. lakukan gitu Kepada masyarakat Kiprahnya selama ini Kalau secara Kemasyarakatan Atau saya sebagai Warga masyarakat Di desa Lagoksari Kecamatan Darangdan ini Sehari-hari memang Saya sebagai Ibu rumah tangga Seperti biasa Halnya Layaknya Ibu rumah tangga itu Iya Mengurus rumah Mengurus suami Mengurus anak-anak Gitu kan Dan pastinya Selain di rumah Juga kita Harus bersosialisasi Dalam artian Kita harus bersosial Gitu kan Dengan warga sekitar Dengan masyarakat sekitar Dan kebetulan Dengan amanah BPC ini Otomatis Bukan hanya Membawahi satu desa Gitu kan Ada berapa desa itu Di Darangdan itu Ada 15 desa Di Kecamatan Bojung Ada 15 desa 14 desa Jadi Total 29 desa Yang saya bawahi Gitu kan Dan kebetulan Memang sebelum Diamanahi sebagai BPC Saya sebagai ketua DPC juga Di DPC PKS Darangdan Dan sebelum Kiprah saya Terjun ke Apa Ke partai Saya pun Selesai kuliah itu Bu kerja di Saya orang Sarjana hukum Bu Gitu kan Saya sarjana hukum Sarjana hukum Tapi saya kerja di sosial Gitu ya Saya kerja di sosial Pengalaman Pernama saya kerja itu Di UPK Ya UPK Itu apa Semacam Badan atau bidang Yang membawahi Simpan pinjam Seperti kooperasi Seperti kooperasi Seperti itu Saya sebagai Pendamping lampangan Waktu di UPK Selesai di UPK Saya sebagai PKP Pendamping Kader Kosiandu Itu Di Kecamatan Darangdan Membawahi 15 desa Waktu Saya Di 2011 Itu Ada Sekitar 91 Kosiandu Yang saya pegang Insya Allah ya Luar biasa Walaupun aslinya Ibu rumah tangga Ternyata Pekerjaan sampingannya Banyak Insya Allah berkaitan ya Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah Kemudian Selepas dari PKP Saya di PKH PKH juga Sebagai pendamping Keluarga Harapan Gitu kan Selama kurang lebih Satu tahun setengah Saya di PKH Gitu Ya seperti tadi saya bilang Saya orang hukum Tapi saya berkipranya Di sosial Pertama terkaget-kaget Bu Gitu kan Secara saya orang hukum Tapi ternyata harus terjun Langsung ke sosial Gitu Tapi Dengan begitu Alhamdulillah Banyak sangat Banyak pengalaman Yang saya Harga ya Betul Selama di PKP Saya mengasuh Ibu-ibu Kosiandu Dengan segala Macam Keluhan Segala macam Suka duka Sebagai kader Kosiandu Gitu kan Jadi saya tahu Oh ternyata begini Gitu kan Kadar-kader Kosiandu Sangat luar biasa Apa Istilahnya Pengorbanan Pengorbanan mereka Beliau-beliau ini Ada yang sudah Lima tahun Sepuluh tahun Bahkan lima belas tahun Menjadi kader Kosiandu Gitu ya Di Kosiandunya Masing-masing Dari situ Saya banyak belajar Bahwa ternyata Untuk berbuat baik itu Tidak mesti Menjadi Seseorang yang Luar biasa Gitu kan Kita menjadi Orang biasa pun Bisa menjadi Orang baik Dan bisa mengajak Atau menyuruh Menjadi Baik Kepada orang lain Gitu kan Sangat-sangat banyak Yang bisa saya ambil Mulai dari Saya menjadi PKP Menjadi PKH Kemudian Saya juga Di Limba Serangan Gitu kan Sempat juga Gitu kan Masih Di Limba Serangan itu Masih seputar Kosiandu Gitu kan Cuman lebih Fokus Atau lebih Spesifiknya Ke Penanganan gizi Gizi balitanya Gitu Seperti itu Kemudian Sekarang kembali Menjadi ibu rumah tangga Dan diamanahi Sebagai ketua Bidang pembinaan cabang Di Dapil 4 Itu pun Bukan suatu Amanah yang Mudah Gitu kan ya Lagi bagi seorang Perempuan Ibu Betul Tersemangat ya Teh ya Insya Allah Amanah dakwah Kan ini ya Betul Alhamdulillah Dengan dukungan Dan support Dari suami juga Saya bisa Istilahnya Seperti hari ini Gitu kan Kalau misalkan suami Gak dukung kan Kita gak bisa jalan Alhamdulillah Suami Ikut mendukung juga Gitu kan Kemudian Kalau di lingkungan sendiri Saya punya Satu komunitas Atau Semacam Menjadi ibu asuh Gitu ya bu Menjadi ibu asuh Bagi ibu-ibu rumah tangga Yang kesehariannya Hanya Ya tadi Mengurus anak Hanya mungkin Nongkrong-nongkrong Gitu kan Seperti itu Tapi saya tidak Mengharapkan ibu-ibu ini Seperti itu terus Gitu kan ya Kegiatan apa Biasanya tuh Teh Biasanya Ya sekarang Yang saya Pegang Atau saya garap Gitu kan ya Yang tadinya ibu-ibu Hanya Sekedar ngobrol-ngobrol Atau sekedar Mayoran saja Kalau di daerah kan gitu bu Ya seneng ya Mayoran Betul Dikit-dikit Nge-liwet yuk Gitu kan Nah ada Cetusan dari salah satu Ibu-ibu ini Mi Kita Karena mereka Di lingkungan saya Pengennya Umi Gitu ya Pengennya Umi Mi Josen dong Kita kayak gini-gini mulu Gitu kan Terus mau apa ya Natu Mau apa Gitu kan Kita bikin kegiatan Yuk Matanya gitu Oke Kita bagi kegiatan apa Gitu kan Ya kita Ngobrolnya Kita meriungnya Tapi Harus menghasilkan Gitu kan Mereka bilang seperti itu Jadi maunya gimana Saya mau bikin Ini Mi Katanya kita Kita bikin produk yuk Yang bisa menjadi Menghasilkan uang Gitu kan Budayaan ekonomi ya Budayaan ekonomi Gitu kan Seperti itu Oke Jadi kemarin Sebenarnya sudah Satu tahun lebih ibu Gitu kan Ini saya asuh Ibu-ibu ini Gitu kan Namanya Saya namain gitu Kami namain ini Grup Kicimpring Karena produk kita Kicimpring Oh bikin Kicimpring Kau ibu Kicimpring Belum Belum Saya gak bawa produknya Iya sayang banget Padahal kita bisa lihat Hasil karya ibu-ibu Darang dan Kicimpring itu Bahan bakunya dari singkong Gitu kan Singkong Kemudian singkong kita Parut Setelah diparut Kita cetak Gitu kan Kita dicetak Kemudian dijemur Setelah dijemur Kita packing Atau misalkan kita goreng Jadi bagaimana Permintaan dari konsumen Kalau misalkan konsumennya Minta kita Mentah Ya kita kasih mentah Kalau misalkan Saya mah pengen yang matangnya Oke kita gorengin Otomatis harga Berbeda ya Bu antara yang mentah Dan yang matang Gitu Jadi Alhamdulillah Setelah Satu tahun Kurang lebih Satu tahun berjalan Saya dan ibu-ibu Sekitar rumah Itu punya Hasil Punya produk Akhir itu produknya Kisimpring Gitu Dan kita pemasarannya Ada bagian pemasaran juga Pemasarannya online Maupun offline Di pasar ya Di pasar Di warung-warung Kita banyaknya di warung-warung Itu kira-kira Ibu-ibunya gimana Semangat gak Setelah mendapatkan Penghasilan tambahan kan Pastinya daripada Cuman Alhamdulillah Duduk-duduk Karumpi Atau meliwat Gitu ya Dan dari Itu kan Apa Saya itu dari awal PDKT Atau mendekati Ibu-ibu ini Yaitu ya Jangan sampai Ibu-ibu ini Hanya sekedar Nongkrong Yang gak karuan Berkosip Segala macem Gitu kan Tapi pengen Mengharapkan Saya itu mengharapkan Ibu-ibu ini Menghasilkan sesuatu Hal yang berbeda Hal yang lain Otomatis kan Kita yang harus Memberikan perubahan tersebut Gitu ya Ya saya Pikir gitu Dengan memberikan Mereka kegiatan Seperti ini Gitu kan Mereka bisa Memberayakan potensi Yang ada Di diri mereka Ya Alhamdulillah Dengan Produk Kecimpring ini Meskipun Mungkin belum Belum banyak Membantu Perekonomian mereka Tapi paling tidak Tujuan kita untuk Sedikit menggeser Kebiasaan Gitu kan Menggeser kebiasaan Menjadi lebih baik Gitu kan Ya seperti tadi Ngobrolnya kita Sambil menghasilkan Sesuatu Gitu kan Dan obrolan-obrolan Yang biasa mereka Kemana-kemana Setelah saya Aping Saya Bina Saya Asuk Ya kita Arahkan sedikit-sedikit Hasil Dengan perkumpulan Produk Kecimpring ini Ibu-ibu yang memproduksi Kecimpring ini Terbentuk suatu Pengajian Luar biasa ya Ya benar-benar Jadi tokoh sosial Alhamdulillah Mulai apa Kegiatan masyarakat Kemudian yang Sifatnya sosial Sampai yang Ekonomi kan Nilai ekonominya Meningkat Jadi memang itu Yang diharapkan ya Betul Ketika kita bisa Ibarat katanya tuh Bersedekah Tapi bukan melulu Harus dalam bentuk Materi Uang Tapi kita bisa memberikan Manfaat Kepada masyarakat Terus terang saja Bu Pertama kita memproduksi Kecimpring ini Gitu kan ya Saya dengan suami ini Ya kan setelah ada Permintaan dari ibu-ibu ini Ngobrol lah dengan suami Gimana nih Bi Gitu kan Ibu-ibu Minta gini-gini Duh Bi Punyanya cuma 100 ribu Gitu kan Iya kan Untuk modal gitu Betul Cuma ada 100 ribu Ini di dompet Abi Tinggal itu pun kan Jatah dapur Oh gitu ya Bismillah lah Gitu kan Kita modalin dulu Oke Kalau misalkan ibu-ibunya Sudah siap Berkomitmen Mau memproduksi Suatu produk Dan sudah Semangat yang luar biasa Besok Abi belanjain 100 ribu ini singkong Singkongnya bagus-bagus ya Kalau dari warnanya saya Ya dari warnanya juga ada Apah pulen gitu ya Macem-macem sih Alhamdulillah kita carinya yang bagus Gitu kan Ya singkat cerita Besoknya Si 100 ribu itu jadi singkong Jadi minyak goreng Dan bumbu-bumbu Gitu kan Ya kita bikin lah Pertama kita Produksi awal itu Dari 100 ribu Jadi 350 ribu Jadi udah net itu ya Pemasaran yang Produksi yang kedua Kalau tidak salah Sekitar 700-800 ribu Insya Allah Luar biasa ya Plus banget buat Alhamdulillah Kemudian Dari Perjalanan Satu tahun ini Kita sudah healing Ketiga tempat bu Jalan-jalan Ya jalan-jalan Uang itu Betul Betul Jadi ibu-ibu ini Kira-kira berapa ibu-ibunya Yang sudah bergabung itu Berapa orang Di grup itu ada sekitar 25 orang Ya 25 orang gitu Terasa jadi manfaatnya ya Betul Kerjanya Alhamdulillah Ngumpulnya yang bermanfaat Dan mereka juga dapat Profit juga kan Ya Nah selain disisihkan Untuk healing tadi ya Healingnya kemana itu Tidak-tidak Yang pertama Kita ke Ujung Cirata tuh bu Ujung Ujung danau Cirata Ujung Ujung banget Saya belum sampe Kalau dari rumah itu Sekitar 1 jam setengah Insya Allah jauh banget Gitu Karena kita pengen ke ujungnya Disana kita bakar ikan Dan ngelibat Ya naik perahu juga Disana gitu Kemudian yang kedua Kita ke Kebun Melon Itu juga belum tau Kebun Melon tuh yang di Masih daerah Darangdan Gitu kan Yang ketiga kemarin terakhir Kita ke Pantai Pasir Putih Karawang Gitu Seneng banget ya ibu-ibu Ya ya Kita berangkat 3 bis 3 bis kecil Kita kan cuma 25 orang Anggota gitu kan Tapi Yang lain Denger kita mau healing Kita mau jalan-jalan Jadi pada ikutan Pada ikut Awalnya sih kita mau mobil Kecil aja Paling dua mobil Cukuplah gitu kan Buat kita Pas yang lain denger Wah umi gak ngajak Jalan-jalan Mas umi gak ngajak Gini-gini Oke lah Kita buka gitu kan Kita buka penataran Jalan-jalan Satu bis penuh Dua bis penuh Tiga bis Itu pun kalau gak dibatasi Sampai 45 Kayaknya Ada bu Gitu kan Cuma saya Seru juga ya Takutnya saya kewalahan Ngejak mereka gitu kan Ngasuhnya Betul Ya walaupun ibu-ibu Tetap harus diasuh Ya kan Maka anak-anak ini Yang dihawatirin Karena kita lokasinya Ke pantai Gitu Biasa Tia Dede Nah ngomong-ngomong kan Itu Tia Dede Denger-denger Udah beberapa kali ya Maju jadi caleg Betul Nah itu gimana ceritanya Kalau dilihat ibu-ibu Yang gabung itu kan Seharusnya bisa Banyak dukungan ya Dukungan ke kita Udah solid Kita bantu Secara Kehidupan ya Sehari-hari Sosial maupun Ekonomi kan berarti ya Betul Nah gimana Kira-kira Bisa ke arah Nanti ke dukungan Ke kita gitu ya Mau gak mau kan Kita emang perlu dukungan mereka Untuk kedepannya ya Kalau untuk Kedepan Insya Allah mungkin Mereka sudah berkomitmen Gitu kan Tapi kalau yang pengalaman saya Yang pertama Yang kedua Memang dulu ya Yang dulu-dulu itu Belajar dari pengalaman Betul Belum begitu Apa ya Istilahnya ya Saya sendiri pun Saya pribadi sendiri pun Belum begitu Paham gitu kan Belum begitu Ini sambil belajar juga Untuk yang pertama Itu apalagi gitu kan Karena saya kan Selesai dari SMA itu Langsung ke Bandung Bok kuliah gitu Jadi saya balik lagi Ke desa itu Baru sekitar Berapa Tahun Gak lama Langsung Dicalegan kan gitu Jadi otomatis Saya belum begitu Persiapannya Secara Persiapan Sosialnya Dengan masyarakat Gitu kan Segala macemnya Otomatis Saya belum begitu Banyak dikenal Walaupun Memang saya Asli orang situ Gitu kan Tapi kan masyarakat disana Ya begitulah Kalau gak dekat Kalau gak kenal Gitu kan Seperti itu Maka tak sayang Betul Gitu kan Makanya harus kenalan dulu ya Iya Tapi kedepannya sih mungkin Itu menjadi pelajaran ya Insya Allah Gimana sih strategi kita Gimana kita meningkat ke masyarakat Kemudian juga Arahnya untuk Jangka panjang Kira-kira Kalau TDD Merasa Gak ada kapok ya Berarti ya Untuk maju lagi ya Insya Allah tidak Untuk maju jadi caleg Perempuan ya Dari PKS ini Gak ada kapok lah ya Insya Allah tidak Itu lebih Matang ya Insya Allah Dengan persiapannya Dengan segala Resiko Kemungkinan Kedepannya Karena memang Perlu gitu Perlu Kita perlu Wakil perempuan Terutama di DPRD Dua karta ini ya Terus gimana ceritanya TDD misalnya Kayak Planning selain Merekrut Ibu-ibu kan Kalau tadi ya Kalau bapak-bapak mungkin Dibantu suami ya Iya Misarakatnya Gimana Pembinaannya Apa yang TDD lakukan Kalau untuk dari Bapak-bapaknya Mungkin Ya tadi Betul dibantu dengan suami Gitu kan Untuk saat ini Ini sih gitu kan Kalau misalkan ke depan Saya diamanahin lagi Memang Mulai dari sekarang Sudah penjajakan Dalam artian Ya tadi Dicalankan atau tidak Diamanahin atau tidak Gitu kan Saya tetap ingin menjadi Seseorang di masyarakat Ingin menjadi Memberikan sesuatu Di masyarakat gitu ya Bu Ya gitu Walaupun saya bukan calang Gitu kan Karena Tadi Walaupun basic saya Sarjana hukum Tapi saya sudah Jadi orang sosial Jadi jiwa sosialnya Itu ya betul Jadi jiwa sosialnya itu Walaupun saya bukan Siapa-siapa Dalam artian Jabatan Ataupun punya ML-ML Siapa dan siapa Saya di masyarakat saya Harus menjadi Seseorang Yang berat Betul Begitu Bu ya Misalkan dengan Bapak-bapaknya tadi Gitu kan Penekatannya dengan Pengajian Pengajian juga Gitu ya Sekarang alhamdulillah Dengan tadi Diawali dengan Pengajian di grup Kesimpring ini Saya mendekati satu ustad Dan alhamdulillah Itu menular Menular ke ustad-ustad yang lain Betul Menular ke Ustad-ustad yang lain Ya si Umi begini Begini Alhamdulillah Yang kita pernah kunjungan itu ya Waktu itu ya BPKK BKI itu Ustad siapa namanya Ustad Ujang Muliana Itu salah satu Ustad yang Yang maafnya banyak ya Itu bisa Bersinergi gitu ya Insya Allah Untuk kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat lainnya Tapi memang pada prinsipnya Ketika Kita berbagi Kita berda'wah Itu memang Enggak menuluk Harus jadi Salak Jadi pejabat Memang tugas kita kan Untuk berbagi sesamanya Betul Betul sekali Bu Jadi Kalau misalkan Dari bidang Apa Dari Kepemudaannya Ya saya di Karang Taruna Gitu kan Saya juga masuk Di situ di pemudanya Alhamdulillah Mereka pun Welcome Gitu kan Sama saya Nah kira-kira nih TDD nih Kalau Kedepannya nih TDD akan Dicalekan Maju sebagai Calek DPRD Dua Kabupaten Puakarta Harapannya apa Sebagai calek wanita Tentunya ya Harapan saya Kedepan Mungkin Kalaupun Diamanahin Gitu kan Dan Semoga Allah Kabulkan Gitu kan Saya Menjadi Gitu kan ya Bu Saya ingin ada Perubahan Ya Perubahan Khususnya mungkin Di daerah saya sendiri Darang dan Bojong Di Dapil 4 Ya umumnya Untuk Puakarta Gitu kan Perubahan Seperti apa Ya tentunya Perubahan yang Lebih baik lagi Kalau dari seki Ibu-ibunya Ya itu Gitu Saya pengen Ibu-ibunya Lebih produktif lagi Jadi jangan Hanya melulu Mengandalkan Para suami Dalam hal ekonomi Gitu kan Tapi bukan berarti Kita untuk Menyaingi Gitu kan Bukan untuk Istilahnya Melebihi suami Tidak Tetap Kita seorang perempuan Ini tugasnya Di rumah Gitu kan Tapi tidak Salahnya Seandainya kita bisa Membantu perekonomian Di keluarga kita Kalau tingkat ekonominya Sendiri di sana Gimana Termasuk Menengah Atau Kurang Kalau di daerah Saya memang Menengah ke bawah Menengah ke bawah Maka itulah Gitu kan Saya ingin memberikan Sesuatu yang Bermantan Lebih lah ya Biar lebih Meningkat lagi Terus juga Ibu-ibunya Lebih bermanfaat lagi Waktunya Waktu ruangnya Jangan Ibaratnya Hanya nunggu Gitu Dari suami Emang Kembali lagi Bukan berarti Menyaingi Tapi Setidaknya Adalah Kemandirian Ya Mungkin itu aja ya Teh ya Tetap semangat TDD Dengan bidang Sosialnya Walaupun mungkin Belum sesuai Dengan hukum Tapi Insya Allah Ilmu hukumnya Kepakai Insya Allah Dan terus Bersinergi Dengan masyarakat Semoga Bisa terus berkah Amin Berbagi Manfaat Pada masyarakat Tentunya Ya tentunya Dengan apa Istilahnya Bu Kendala pasti ada Gitu kan Karena tidak Mungkin bisa ceritakan Dukanya Sebentar Ya Ya Sukadukanya Menjadi seseorang Di masyarakat Dan mengartian Terjun di masyarakat Itu pasti ada ya Sukadukanya Karena tidak semua orang Itu suka dengan kita Memang prinsipnya itu Sebaik apapun Tidak semua orang Menganggap kita baik Betul Tapi kalau kita buruk Malah makin Dianggap buruk kan Tapi lebih baik Jadi orang baik Betul Walaupun Walaupun Apapun Komen masyarakat Anggapan masyarakat Iya Gimana Jadi Berbicara masalah Buruk Jelek itu Buruk itu kan Sebenarnya menular Ya Buruk itu menular Energi positif Energi negatif Itu pasti akan menular Jadi disinilah Pentingnya kita Memilah dan memilih lingkungan Atau tongkrongan Atau pergaulan Gitu kan Bukan berarti Tidak boleh bergaul Gaul itu boleh Gitu kan Malah mungkin harus Gitu kan Tapi pergaulan yang kita geluti Atau misalkan Apa Komunitas Atau kawan yang kita Bersama itu Harus Diimbangi Harus Di Apa istilahnya Disandingkan Dengan Agama juga Agar Ketakwaan kita Tidak luntur Dan Agar Tauhid kita Tidak goyah Gitu Seperti itu Tadi kembali lagi Ada yang suka Atau tidak Suka Yang penting kita Berbuat baik Betul Tadi kata ibu Tidak semua orang Yang kita temui itu Baik Gitu kan Tapi kita harus Selalu berbuat baik Dengan siapapun Yang kita temui Gitu kan Dan terkadang Dalam kehidupan Yang kita jalani ini Ada banyak hal Yang Kita lakukan ini Suatu keharusan Gitu kan Bukan keinginan Gitu kan Terkadang bertolak Belakang dengan Keinginan kita Tapi ini harus Kita lakukan Gitu kan Nah disinilah mungkin Kita belajar untuk Dewasa Bagaimana menghadapi Kehidupan kita Menjalani kehidupan kita Gitu Seperti itu Bu ya Gitu Jadi Jangan Mundur Jangan menyerah Sekalipun Orang yang tidak Suka dengan kita ini Nginyir Ataupun Apa istilahnya Tidak bersorak-sorai Atau tidak Misal Kalau misalkan dalam Mesos nih Kita posting hal yang baik Tidak ada like Tidak ada yang like Tidak ada yang Tidak ada yang Momen It's okay aja It's okay aja Gitu Gak apa-apa Gitu kan Toh Pahala yang kita Lakukan itu Kebaikan yang kita Lakukan itu Tidak bergantung Pada banyaknya Laik Banyaknya komen Betul Tidak bergantung Karena banyaknya Yang komen Gitu Tapi Kebaikan kita itu Bagaimana Atau tergantung Dengan niat kita Biarlah Allah itu Urusannya Yang penting kita sebagai Seorang hamba Allah itu Harus melakukan Hal yang baik Gitu kan Yang penting kita taat aja Sama Allah Gitu kan Salah satunya itu Dengan berbuat baik Sekali lagi Gitu kan Tidak semua orang yang kita Temui itu baik Tetapi kita harus selalu Berbaik dengan Semua yang kita temui Semua yang kita temui Luar biasa ya Tede-tede ya Jadi pada prinsipnya Kalau kita cari Ridonya manusia Itu gak akan Sampai Gitu ya Carilah ridonya Allah Ya Itu yang saya Lakukan sekarang Meskipun saya Belum menjadi orang yang Baik Ya semoga Allah Izinkan ya Kita semangat Saya isi koma Berada di jalan Ya Allah Di jalan kebaikan Sampai akhir Hayat kita Amin Luar biasa Tede-tede Waktunya 30 menit Ini kita ngobrol-ngobrol Ternyata banyak sekali Cerita-cerita pengalaman Karena saya sendiri Ya karena memang Belum Tahu persis kan Lingkungan di darang Dan seperti apa Ternyata memang banyak Tantangannya Dan insya Allah Dengan bisanya Apa bergabung Ibu-ibu Apa namanya komunitasnya Kecimpring Kecimpring ya Kecimpring Ntar suatu saat Kita cobain ya Itu udah suatu hal yang Luar biasa Apalagi di masyarakat yang Mungkin dengan Budaya Kumpul-kumpul Mayoran Dan yang gak jelas Itu akhirnya kita bisa Arahkan ke yang Positif Semoga kedepannya Bisa semakin sukses TDD Allah berkahi Ridoi Jalan-nya Kita bisa punya Wakil rakyat perempuan Dari darang dan Makasih waktunya TDD Semoga kita Bisa berkah Manfaat Di sisa usia kita Allah Ridoi ya Apapun yang kita lakukan Demikian Bicam-bicam kita Dengan Bumbu Siti Jamal Ya Sajjana Hukum Atau TDD Dari darang dan Semoga apa yang Kita upayakan Mendapat keberkahan Dari Allah SWT Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih